Ini adalah aplikasi portal yang terletak di KPU Pusat. Aplikasi portal ini memiliki layanan seperti terlihat di menu bagian atas dan dua link di atas, pojok kanan atas. Untuk bisa menggunakan layanan dari menu di atas ini, pengguna harus login terlebih dahulu. Untuk bisa memiliki login, bisa dengan melalui link sign up di sebelah kanan atas. Kita isi semua yang dibutuhkan, kemudian klik sign up. Dia akan mengirimkan email ke email kita dan pemberitahuan ke administrator. Tunggu sampai administrator mengaktifkan untuk bisa mendapatkan password. Kemudian ketika kita mendapatkan password, kita bisa login dengan mengklik link di kanan atas dengan tulisan login. Kalau kita klik, akan muncul sebuah kotak untuk memasukkan email dan password. Ini username, jadi username-nya berupa email. Kemudian kalau kita lupa password, kita bisa diberikan fasilitas untuk mereset password. Kita klik link lupa password yang ada di bawah. Ini akan muncul sebuah kotak untuk memasukkan email kita yang sudah kita daftarkan pada saat pendaftaran tadi. Kemudian di kanan bawah itu ada tombol reset password. Klik tombol reset password. Akan keluar pemberitahuan bahwa permintaan untuk reset password itu telah dikirim ke pusat dan kita akan mendapatkan nomor ID. Nomor ID akan dikirim ke email kita. Nomor ID itu kita gunakan untuk konfirmasi permintaan reset password. Kalau kita buka email kita, kita akan lihat bahwa kita mendapatkan nomor ID. Nomor ID, kemudian kita kembali ke situs si portal tadi. Kita klik login. Kita klik konfirmasi. Jadi di sebelah link lupa password itu ada link konfirmasi. Ini adalah konfirmasi untuk permintaan reset password. Kita masukkan nomor ID yang tadi kita terima dari email. Kemudian kita klik konfirmasi reset. Password baru Anda telah dikirim ke email. Kalau kita cek email. Kita bisa lihat bahwa ada password yang dikirimkan ke email kita. Kita gunakan email tersebut untuk login. Dengan menggunakan alamat email yang kita miliki. Kemudian kita klik login. Setelah kita berhasil login, nama kita akan muncul di bagian kanan atas. Ini artinya kita sudah berhasil login. Kalau kita klik nama. Itu akan muncul kotak profil dari akun kita. Kemudian ada fasilitas untuk mengganti password. Kita klik ganti password. Nanti akan muncul sebuah kotak form untuk mengganti password. Kita masukkan alamat email kita. Kemudian password yang sekarang. Kemudian kita masukkan password baru. Yang sesuai dengan keinginan kita. Yang mudah kita ingat. Kemudian klik change. Password berhasil diganti. Ini artinya passwordnya sudah diganti. Jadi kalau kita log out. Kemudian kita login kembali. Kita harus menggunakan password yang baru. Yang sudah kita ubah. Sebab password yang lama sudah tidak berlaku lagi. Kalau kita klik. Dia akan masuk. Dan ada tombol log out. Demikian untuk proses pendaftaran dan login. Terima kasih. Terima kasih.